Halo sahabat Nova, kamu sering merasakan pusing pada saat berpuasa, sebenarnya apa ya penyebabnya? Yuk dapatkan informasinya di video ini. Tapi sebelum itu like dulu video ini dan berikan tangkapan kamu di kolom komentar. Sebagian orang ini banyak juga yang mengeluhkan rasa pusing ketika berpuasa. Tapi ketika makan lagi, justru rasa pusing tersebut sudah langsung hilang. Menurut konsultan senior pengobatan perawatan intensif di Institut Ilmu Kedokteran dan Spesialis Medis Pakistan, Dr. Muhammad Harun, puasa selama Ramadan memang bisa menjadi faktor pencetus signifikan kenapa kita merasakan pusing. Biasanya pusing atau sakit kepala ringan sering terjadi pada siang menjelang sore hari sebelum buka puasa atau setelah buka puasa. Nah untuk mengatasi hal tersebut, pilihan asupan nutris yang kita konsumsi ketika kita sahur, pada saat berbuka puasa dan juga makan malam yang besar pada saat kita setelah sholat, ini juga penting untuk diperhatikan agar bisa membantu untuk menghilangkan rasa pusing yang kita alami. Lalu sebenarnya apa sih penyebab dari rasa pusing ketika berpuasa tersebut? Nah yang pertama adalah pemecahan protein. Ternyata sahabat Nova ketika kita berpuasa, tubuh kita ini melakukan pemecahan protein. Dimana ketika terjadi pemecahan protein tersebut, kemudian amonia dan juga bahan kimia nitrogen lainnya dilepaskan ke otak. Sehingga hal inilah yang membuat kita akan merasa pusing pada saat kita menjalankan puasa, khususnya pada saat siang hari sampai ke sore hari. Yang kedua, terlalu cepat mengisi perut kosong. Pada saat kita berbuka dan langsung mengkonsumsi banyak makanan, ini justru akan membuat kita merasakan pusing. Hal ini terjadi karena sekitar 60-70% suplai darah dalam tubuh kita kemudian berfokus pada sistem pencernaan. Sehingga ketika sampai 60-70% suplai darah fokus pada pencernaan, justru kepada aliran otak tidak berjalan dengan lancar. Hal inilah yang membuat kita akan merasa pusing dan juga mual. Yang ketiga adalah dehidrasi. Kita sebagai manusia memiliki otak yang 75%nya adalah kandungan air. Ketika kita berpuasa dan tidak menghidrasi tubuh kita secara baik, ini bisa membuat kadar air pada otak ini berkurang. Padahal otak manusia sensitif sekali dengan kadar air pada kandungannya. Oleh karena itu, sahabat Nova harus memastikan bahwa meskipun sedang berpuasa, sahabat Nova harus tetap terhidrasi dengan cukup dan juga baik. Kamu harus bisa mengkonsumsi minuman kira-kira 1,5 sampai 2 liter per hari. Kamu bisa membaginya pada saat sahur, awal berbuka, dan sampai pada malam hari sampai akan sahur lagi. Pastikan dengan memenuhi hidrasi yang cukup, ini bisa membantu kita untuk menghilangkan rasa pusing. Karena dengan hidrasi yang cukup, ini bisa membantu kita untuk terhindar dari rasa pusing, dan juga bisa bahkan mengatasi rasa malas atau ngantuk yang kita alami. Nah, sahabat Nova itu dia beberapa alasan mengapa sih kita merasakan pusing pada saat berpuasa. Kalau sahabat Nova mungkin pernah mengalaminya, dan mungkin apa atau ada cara yang kamu lakukan, boleh dong berbagi di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini dan ikuti seluruh social media yang Nova miliki.